Intro Hai guys, jumpa lagi bersama saya Margie dan juga Peston Iyari Patinasarani Dalam acara Way Out Kita rada-rada kayak ini kan, air tong-air tong MC profesional ceritanya Guys, hari ini kita mau membahas sumber-sumber dari semua masalah kamu Yaitu adalah pelarian Pelarian ya, jadi kita bahas soal pelarian Pelarian, karena banyak orang mempunyai, menumpuk masalah karena pelarian Pester Jerah di sini, kabur ke sini, nambah lagi masalah gitu kan, biasanya gitu Gimana nih Pester, kita mau sharing tentang kenapa sih ada yang namanya masalah di hidup ini Ada-ada aja Ada aja ya Ya itu kan jadi sebuah dilematis ya Nah mungkin di awal ini kita coba melihat dari sudut pandang Alkitab Alkitab dong, pasti dong Jadi itu jadi fondasinya Nah di Alkitab itu di 1 Korintus 13 ayat 10 Dikatakan gini, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa Tidak melampaui kekuatanmu dan aku akan memberikan jalan keluar Nah itu kan satu sisi membahagiakan, satu sisi kontralogika Karena menjalannya tidak semudah itu Karena kenyataannya tidak biasa gitu Tidak biasa Tidak bisa semua persoalan di general menjadi biasa Tujuh dong Ya betul Bahkan kita lebih cenderung melihat ini sebagai luar biasa Luar biasa sekali Tapi Firman gak pernah kompromi gitu Pernah jadi satu kali berharap nih pagi ini buka ayat lalu ayatnya bilang Iya bener sih, untuk yang kali ini kayaknya masalahmu agak luar biasa gitu Tapi gak pernah sedikit pun berkompromi gak pernah Bahkan yang sebesar ayub pun tetap dianggap ya itu biasa gitu Kalau kita mundur satu tahun kebelakang masa pandemi covid-19 ini Gak ada yang biasa Kehilangan Luar biasa Semuanya, orang yang dicintai, pekerjaan Apakah kita akan bilang itu biasa? Kayaknya kontralogika Iya Nah lalu, ini kan sudut pandang ya Lalu gimana sih nyari titik tengah antara biasa dan luar biasa Karena Firman selalu bilang itu biasa Nah ini kita share ya Cik Jadi satu kali saya merenung, merenung, merenung dan akhirnya menemukan sebuah titik terang Kenapa kita bilang luar biasa Sedangkan Alkitab selalu berkata biasa Biasa Karena kita belum biasa Belum biasa Belum biasa Belum biasa Even itu udah Iya, misalnya Masalah yang udah berlarut-larut terus-terus-terus gitu Misalnya kita Aduh Tuhan saya jangan ketemu orang model kayak gini deh Please kolak dalam nama Isis Kayak ngusir Apa, tawon Pahit, jauhkan Jauhkan, jauhkan Jangan sampai ada orang model gini di dalam hidup saya gitu Iya kan Nah Selama tiga tahun Tiap hari Tuhan kirim sepuluh orang model kayak gitu Lebih banyak lagi biasa Iya, iya Nah, tiga tahun kemudian Kita akan bilang apa Biasa Oke Gitu Itu poin Itu poinnya Jadi Iya sih Permasalahan di dalam Tuhan bukan untuk menghancurkan kita Tapi untuk membuat pundak rohani kita makin kuat Kok yang aku pasang itu ringan Gak ada Tuhan Sehingga kita bisa melewati step dengan step Dan bisa sinkron akhirnya Kayak dulu lah Kita pakai masker pertama kali Aduh Ngomong susah Ini susah Beribet Aduh setelah setahun Diankan masker Tangan kita selalu licin dan bersih Karena cuci tangan setiap hari Betul sekali Dan mulai terbiasa Jadi terbiasa dengan masalah Dari sudut pandang firman Tuhan Itu gak selalu buruk Enak sih ngomong ya Tinggal prakteknya aja Iya sih Tapi memang ada setujunya juga Biasa ya Aku tuh dulu termasuk orang yang lumayan lebay dalam soal percintaan Jadi buat aku tuh masalah hidupku udah berat banget soal cinta gitu kan Kehilangan itu berat gitu Tapi begitu aku mengalami hal yang lebih berat Yaitu kehilangan kedua orang tua Jadi begitu mantanku yang terakhir itu selingkuhin aku Kayak udah biasa aja Bahkan aku kayak Bagus nih udah lepas dirinya Kayak tenang justru gitu Karena udah kehilangan yang lebih parah gitu Itu setuju sih soal biasa ya Cuman Lanjut-lanjut Cuman yang aku bertanya tuh Kadang masalah yang ini udah biasa gitu Tapi ada lagi, ada lagi, ada lagi Yang luar biasa Jadi kayak kita tuh kayak ditempa terus gitu loh Pester Itu sampai kadang-kadang Bukan kadang ya Saya lagi mengalami sih jujur Pester Kayak semakin dalam melayani tuh kayak Tempanya semakin parah gitu ya Dan kayak ada di titik capek gitu Pester Di titik lelah gitu kayak Jadi kalau di titik bilang Masalah apa yang paling berat Aku bingung menjabarkan emang yang paling berat ya Karena dulu pernah mengalami itu berat Pernah mengalami lagi, lebih berat lagi Dan sekarang kayaknya aku ada di titik berat lagi juga Gimana Pester? Ya kan kita sering dengar ayat yang bilang gini Jangan khawatir akan hari esok Karena hari esok Ada kesusahan sendiri Abis itu kan Kesusahan sehari Cukup untuk hari ini Artinya apa? Tiap hari ada kesusahan Enggak sekelas Loh benar Cuma mindset kita sebagai anak-anak Tuhan Kita selalu berpikir bahwa Kenapa kita cari Tuhan Salah satu bentuk pelarian Tapi pelarian versi kita adalah Kita tidak lagi menghadapi sebuah masalah Nah jadi masalah itu adalah bagian Kalau enggak Yesus enggak akan mati di atas kayu salib Dia akan terus bereforia dengan yang buta melihat Yang lumpuh berjalan Lima roti dua ikan Air jadi anggur Gitu Jadi Jangan berkata kita ikut Tuhan Kita hanya berhak yang enak-enak aja Biliran ada sebuah proses pembentukan Kasarnya gimana? Telan pahitnya Jangan lari gitu ya Jangan lari Karena itu akan membuild sesuatu yang indah di dalam kita Dan itu adalah sebuah tujuan ilahi Bukan menyelesaikan masalahnya Tapi membuat pundak rohani kita makin kuat Dan itu way out Terlalu strong Oke nih Pester aku mau nanya juga soal kayak Ketika ada masalah Biasanya tuh mencari sesuatu untuk mengalihkan perasaan Ya yang sedang buruk Itu dinamakan pelarian Tadi kita Tema kita hari ini gitu Contohnya nih aku juga lagi mengalami ini nih Pester Gitu kan kayak Apa sih Kita udah berusaha kuat lah gitu Menghadapi segala macam bentuknya gitu Dari mulai kehilangan orang yang kita sayang Orang tua gitu kan Terus permasalahan Dalam keluarga gitu Kita udah berusaha kuat nih Pester gitu kan Tapi sampai akhirnya kita ngerasa capek gitu ya Sampai kadang-kadang menyalahkan Kadang-kadang apa ya Jadi menyalahkan kadang-kadang Apakah kalau melayani Tuhan itu seberat ini gitu kan Sampai kadang-kadang tuh berpikir untuk Lari bener lari Kayak pingin Pingin hidup Mandiri Maksudnya pingin lepas dari masalah gitu ya Pingin tinggal di tempat lain gitu Itu gimana ya Pester ya Salah gak sih sebenarnya Itu natural sih Semua orang pasti punya refleks Defense sama masalah Dan kadang-kadang refleksnya adalah Misalnya ada gelas panas Refleks kita pasti akan menjauh dari titik krisis itu Itu refleks Contohnya kayak orang yang pernah sakit mental ya Pester Kayak aku dulu pernah depresi gitu Jadi kalau misalkan ada tekanan tuh kayak Aduh ampun gitu Harus menghindari itu justru gitu Gimana tuh kan itu Jadi gini Jangan pemandang ini sebagai sesuatu yang negatif Ketika kita berpikir soal pelarian Nanti kita akan berpikir Aduh kok gue udah rohani masih aja mikir pelarian Maret pelarian gitu Karena dari sisi apa ya Science juga kan maksudnya kayak Dari sisi biologisnya kita perlu ya Pester Menenangkan diri gitu Karena kalau orang terus ditekan lama-lama gila juga kan Pester Ya makanya kan Kontekstual kehadiran Tuhan Kita perlu ngerti fungsinya Jadi Tuhan itu Bukan teman pelarian kita Oke Tuhan itu adalah teman Untuk menghadapi masalah yang sejati dan sesungguhnya Sehingga masalah itu Selesai Nah banyak orang akhirnya Menggunakan Tuhan Untuk menjadi sahabat pelariannya Sehingga dia berpikir ketika dia lari ke Tuhan Masalah aslinya Dia gak perlu hadapin lagi Dan kadang-kadang itu muncul kembali Ini yang kita perlu Clearkan dalam pemahaman kita Bertuhan gitu Nah makanya sulit Kalau orang gak punya Tuhan Dia gak akan punya kompensasi Sehingga Satu sisi Satu sisi Banyak banget sekarang di depan mata kita Alternatif-alternatif Ketika krisis terjadi Untuk dalam tanda kutip Mengobati Menutupi Mengayomi Seakan-akan konten-konten ini memeluk Ketika kita dalam sebuah krisis Motivator-motivator ya kan Ya atau objek-objek lain kayak drugs Oh iya Betul Yang lain sebagainya gitu Sehingga pelarian Menjadi satu momen ke jebakan-jebakan Batman yang lain gitu Jadi gimana nih Pester Pester kan tadi bilang sebenarnya Ada perlunya juga kita pelarian yang positif gitu ya Jadi membedakan pelarian mana yang salah mana yang bener yang bisa kita lakuin tuh gimana tuh Pester Iya Karena banyak orang kalau udah tertekan buntu kan Iya Nah jadi ke arah mana kita larinya Itu menentukan Makan saya dari awal bilang Tidak selalu negatif Lari tuh natural Pelarian tuh natural Siapa sih orang mau ditekan Iya Jadi masa orang dalam satu krisis ya bertahan aja enggak Nah tinggal objek larinya kemana Itu yang menentukan masalahnya selesai Bukan nambah masalah Contoh Misalnya dia pusing, stress, depresi di rumah Lari ke narkoba Itu nama masalah ya Seketika selesai Habis itu ada masalah adiksinya Ada masalah hukumnya Ada masalah penyakitnya Ada masalah sindikatnya Dan akhirnya Tidak jadi pelarian yang sehat gitu Yang ada dia terikat lagi dengan masalah-masalah baru ya Terus pelarian yang tepat tuh sebenarnya gimana Pester Ya mungkin orang bilang ini klasik ya Bahwa iya gue juga tau Tuhan Iya gue juga tau memang pasti ngomongnya Larinya ketelan ya memang Yang lain lebih real gitu Tapi ternyata yang perlu banget di support Bukan cuma kondisi keseluruhan kita Tapi batin kita Batin, mengobati batin Iya Jadi ketika masalahnya belum selesai Tapi batinnya terselesaikan Sebenarnya itu merupakan sebuah solusi yang jelas-jelas dunia ini enggak bisa kasih Jadi misalnya Apa ya Keribetannya masih ada Kompleksnya masih ada Orang-orang toksiknya masih ada Masih ada Situasinya enggak ada Tapi ketenangan di dalamnya bertumbuh Sehingga kita bisa tau ya Sehingga Apa yang harus kita lakukan Sehingga kita bisa mengalami seperti yang Yesus lakukan Dia tidur nyenyak di tengah badai Sampai harus dibangunin Saking nyenyaknya Jadi badai itu Badai itu bukan sesuatu yang selalu harus dihentikan Tapi badai dalam batin itu yang Tuhan hentikan Gue jolak dalam batin dan pikiran Sehingga ada ketenduhan dari pikiran Dari perasaan Lalu terefleksi lewat fisik kita Tidur kita tetap minyak Makan kita tetap normal Dan aktivitas kita tetap bisa ceria Tanpa kita harus bermuka-muka dengan yang lain Tapi enggak segampang itu sih Pester Kita harus kupas lebih dalam lagi ya Pester Paling enggak way outnya kita tau Masalah bisa apa enggak Itu kita nanti Kita kupas lagi ya Pester Pokoknya intinya tadi Pester bilang Boleh-boleh aja enggak salah pelarian Cuman larinya kemana nih Mau ke tempat yang sesat kah Atau justru ke tempat yang benar Sejalan dengan kehendak Tuhan Jadi itu semua pilihan kita ya Pester ya Dan gimana caranya lari ke Tuhan Dengan hati yang tenang Bisa bobo nyenyak Kayak Pester bilang tadi Oh my god Kita harus kupas tentas lagi di way out Guys jumpa lagi bersama way out Dan kita masih di topik yang sangat-sangat Menggemaskan pelarian ya guys Karena kita tadi udah ngebahas tentang pelarian yang negatif Kita tau lah ya Dan memang kebanyakan orang akhirnya jalannya ke situ Karena kita tuh bingung Pelarian yang positif itu gimana sih jalaninnya Pester Karena gak semudah itu gitu Pester Kadang-kadang ya Pester Oke kita lari ke Tuhan nih ya Ke gereja mulai melayani gitu Pester Tapi akhirnya motivasinya dia untuk pelarian gitu Di gereja gitu Sedangkan masalahnya dia di dalam rumahnya Atau di sama yang lain gitu ya Itu belum clear gitu Itu gimana tuh Pester? Ya ini menarik ya Kita bahas agak dalam ya Karena banyak orang ketika punya masalah Lalu lari ke institusi gereja Atau seorang hamba Tuhan Berakhir ke kecewaan yang lebih dalam Kecewa yang lebih dalam Betul Itu kan kita Jangan sampai kita mengalami hal itu Atau kita pernah mengalami hal itu Kita jadi butuh obyek pelarian lagi Nah makanya yang saya sampaikan Contoh gini Ketika Daud berkata dalam masmurnya Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung Dari mana datang pertolonganku? Jadi Daud itu memutuskan untuk mendirect langsung Tanpa perantara Ke Tuhan yang dia sembah dan dia kasihi Ini bukan opini yang populer Karena orang akan berkata bahwa Kamu akan sulit datang ke hamba Tuhan langsung Datanglah ke hamba Tuhan Gak salah Gak salah Tapi ada risikonya Contoh Apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar Kata Judas Iskariot Pengkhianat Orang menjual Tuhan Kalau kita jujur nih ya Literasi firman Waktu Judas melihat Yesus dijatuhi hukuman mati Alkitab mencatat menyesal dia Nah ini ermata buaya apa enggak Kita perlu tahu Menurut penyesalannya kayak apa Tapi kalau sampai dia bunuh diri Kayaknya beneran nyesel sih Nah ya kita coba tahap demi tahap ya Kalau dia cuma nyesel gak ada tindakan selanjutnya Ya jelas ini cuma ermata buaya Bunuh diri itu kan namanya pelarian yang salah ya kan Lalu gini Sama kayak anak yang bungsu ketika dia nyesel di kandang babi itu kan dia kembali ke rumah bapaknya Nah Judas ini setelah dia nyesel Dia gak kembali Dia datang ke baik Allah ketemu tua tua agama Lalu dia kembalikan uangnya Setelah dia kembalikan uangnya Alkitab mencatat dia berkata gini Aku menyesal Dia menyesal Dia kembaliin duit dan dia ngomong dia nyesel Lalu apa kata tua tua Dia di dalam Alkitab Apa urusannya sama kamu Urusannya dirimu sendiri Jangan sampai kayak gitu ya Itu yang buat akhirnya salah satu penyebab Menurut saya Judas bunuh diri Ketika dia pelarian ke sebuah institusi Lalu dia tidak mendapatkan sebuah penerimaan Dan pelayanan yang seharusnya Lalu dia bunuh diri Bahkan kadang dicuekin Masa bodoh gitu ya Ada juga yang dihakimi gitu ya Jadi motivasinya harus Kalau memang kita mau cari Tuhan Bukan cari pendetanya gitu ya Tapi cari Tuhan ya Direkt langsung Langsung ke Tuhan Oke Thank you juga sih Vester udah ngasih tau Kalau kita memang harus direct langsung ke Tuhan Ini bukan membangun suatu spirit independen Gak mau diatur Gak mau terbuka Tapi Sejatinya Tuhan pun mau direct langsung kok ke kita Oh iya betul Iya kan Kalaupun kita meminta support sistem Dari komsel Gereja Atau hamba Tuhan Itu tidak Tidak dalam porsi yang besar banget Supaya waktu mereka tidak bisa memberikan support sistem Kita tetap oke Dan kita tidak cari pelarian dari Satu gereja Ke satu gereja Ke satu gereja Dari satu hamba Tuhan Ke satu hamba Tuhan Dan itu akan melelahkan gitu Cuman Kekosongan di dalam diri ini Karena tidak ada yang tadi Pester bilang support sistem Itu yang bikin kadang-kadang lemah gitu Pester Ya ini menarik Ini kan mewakili banyak orang ya Jadi gini Dari sudut pandang Tuhan Hasil akhir bukan segala-galanya Dari sudut pandang manusia Manusia itu gila hasil akhir Tuhan itu gila proses Jadi kalau misalnya ada air Ini kan kalau misalnya ini bening ya Ada air setengah Orang lihat yang mana Ah adik kenapa sih belum penuh Tapi kadang Tuhan lihat Uji tuh kan udah setengah Haleluya Belum bisa tidur belum bisa apa Tapi kan begitu banyak hal baik yang lain yang terbang Udah maju sih memang Jadi kalau belum bisa tidur ya gak apa-apa juga Supaya kita gak akhirnya reject diri kita sendiri Dengan standar-standar yang orang taruh Oke betul Jadi enjoy aja di prosesnya Kalau kita belum bisa Hal pertama terima dulu diri kita sendiri Terima diri ya Kalau kita belum bisa Kan kita udah pelayanan Udah ini udah sekian tahun Yaudah gak apa-apa juga Paling gak udah naik tingkat lah ya Pester ya Misalnya dari tadinya jam 3 Tidurnya sekarang jadi jam 1 Ya puji Tuhan Satu progres Cuma jangan lempar ke floor Karena orang akan memberikan sebuah pandangan Yang gak representatif lah dengan kita Bener kadang-kadang judgment Lu udah pelayanan lu masih begitu Ini ini ya Banyak orang yang kayak gitu Pelayanan tuh lu kayak begitu Kadang begitu Ini yang paling banyak Menurut saya anak-anak Tuhan kehilangan poin ini Buat banyak anak-anak Tuhan Gini orang tuh dituntut berubah dulu Lu gak pelayanan Betul Gunting dulu rambut lu jangan gondrong Banyak begitu Kalau lu pakai tattoo Pakai tangan panjang Yang rapi ini dulu Baru lu bisa gabung di geng gua Iya betul Kelihatan suci dulu gitu ya Baru ntar aja sucinya Nah kalau Tuhan gini Lu gabung aja dulu Gak usah berubah Kayak makna lena kan Nanti kalian lu gabung Baru lu berubah Nah itu susahnya disitu Jadi ketika kita Dalam sebuah pelarian Kita tidak mendapatkan satu platform Memang ukuran kita sendiri Lalu kita pakai ukuran orang Nah itu yang membuat Kadang-kadang pelarian Jadi tersesat gitu Karena kita pakai ukuran orang Iya kan Itu kan yang terjadi Standar kudusnya orang gitu ya Standar kudusnya orang Berapa banyak orang Yang ditolak gara-gara Masih ngerokok di depan gereja Contoh misalnya Nah sedangkan orang gak tau Ini dari latar belakang dia Yang tadinya penjahat Tukang rampok orang Bandar Udah ngerokok Masih udah ngerokok Tapi udah hilang yang lain Itu udah bagus banget Itu udah bagus banget Itu udah bagus banget Betul Makanya Perbedaannya disitu Ini contoh satu kasus lagi ya Ketika ada orang maling di gereja Ya kan itu kan sering ya Lalu gimana sih bagusnya Nah kalau pandangan personal Kita kan berdoa buat jiwa-jiwa Eh yang dikirim kebetulan maling Ya sudah Puji Tuhan Bersyukur aja dia masuk gereja Iya Paling-kali dia denger tuh kotbah Iya Tapi kan orang gak bisa Orang menuntut satu standar Masuk gereja harus kudus Yang gak salah Tapi akan sulit buat orang menemukan Tujuan akhir dari pelariannya Karena gak semua bisa Kalau semua dituntut tidur normal Ya akhirnya kita gak masuk kategori gitu Nah ini yang pentingnya kita lihat dari kacamata Tuhan Karena Tuhan mengukur di dalam ukuran yang paling tepat dari sudut pandang Tuhan Itulah kenapa Tuhan datang kesini untuk menurangkur orang-orang yang berdosa Kalau Tuhan bilang kan Ini menarik banget nih guys Jadi pastor bilang kayak Jadi jangan mengukur diri kita dari standar manusia Tapi menggunakan kacamatanya Tuhan gitu Jadi jangan langsung melihat hasil tapi melihat proses ya guys Karena dengan kita melihat proses Akhirnya kita bisa menerima diri sendiri dulu gitu Oh gue udah di tahap ini Oke lah gitu Ntar semakin dalam lagi kita akan semakin sempurna serupa dengan Kristus Amin Oke terus Oke Pastor Aku pengen dong pastor kasih pandangan tentang Gimana sih supaya kita tuh punya spirit Untuk Apa ya Untuk Mengarahkan diri ke pelarian yang positif Karena jujur pada saat kita mentok Kadang-kadang sekeliling kita juga ngajarinnya yang ngaco Misalnya Kira gak dapet jodoh nih Sekeliling kita bilang udah pacarin aja Udah orang kaya aja yang penting daripada lo susah gitu kan Itu kan ngaco ya pastor ya gitu Itu gimana supaya kita bisa Pergi jauh-jauh dari yang kayak begitu gitu Ya Kalau saya sih gini Kalau memungkinkannya Temukan orang yang kita percaya Yang tidak mengabuse kita Yang gak mencari keuntungan atas kita Yang memang Yang memang mau mensupport kita apa adanya Lalu izinkan orang itu Mempengaruhi seluruh Aspek cara berpikir kita Cara ngambil keputusan kita Support sistem yang dipercaya Makanya Kalau gak ada gak apa-apa juga Tapi kalau ada Ya kita mesti izinkan Seseorang mendirect kita Ini keseimbangan yang dari saya sampaikan kemarin Yang tadi itu ya Satu sisi direct langsung Tapi kalau ada secara realnya Orang-orang yang kita percaya Gak harus dia menjadi sebuah pemimpin rohani Tapi di hati itu kayak tenang Begitu ngeliat dia tuh damai Gak menghakimi Gak ngotbain terus Tapi itu gak bikin kita jadi Ketergantungan sama si mentor ini Gak Karena dasarnya Kita punya direct langsung ke Tuhan Oh makanya tadi pastor bilang Kalau kita direct langsung ke Tuhan Kita bisa ngebedain nih Ini orang ada damai gak disini Ini kan tahapannya dari pertanyaan Sama kayak orang nanya gini Bang lu udah nikah belum? Udah Lu bahagia gak di pernikahan? Terus ya saya bilang Bukan tugas istri saya dong Buat saya bahagia Buat ngebahagia nih Ada atau tidak ada wanita hebat di sebelahnya Karena apa? Karena direct langsungnya Tuhan itu Jadi kebahagiaan saya bukan dari Bukan dari gereja Bukan dari ini Nah tapi kita membutuhkan satu support sistem juga Sehingga itu menjadi satu akumulasi Tapi bukan organisasi Bukan orang yang meng-abuse kita Untuk ngikutin yang dia mau Dan akhirnya terjadi penyimpangan otoritas Nah itu yang banyak terjadi Jadi intinya kita butuh support sistem Tapi bukan untuk jadi Apa ya Ketergantungan kita Spirit kita ke dia gitu ya Kita harus punya pribadi yang penuh dulu Itu poinnya Itu yang poin Penuh dulu sama Tuhan Penuh dulu sama Tuhan gitu Sehingga kita pun juga bisa ngebedain nih Orang-orang yang Yang perlu didengar dan tidak perlu didengar Sama kayak gini Orang bilang gini Bang gue mau cari pasangan hidup Buat apa Ya kan harus ada yang melengkapi hidup gue Terus saya bilang gini Berarti cacat dong sebelumnya Betul 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 Iya kan Tidak ada yang boleh jadi matahari dalam hidup kita Kita adalah matahari itu sendiri Ketika kita berhasil direct langsung Jadi pelarian kita tuh jelas Clear Kita tidak jadi Pengemis penerimaan gitu lah Iya betul Ngemis-gemis pelayanan Ngemis-gemis support sistem Kita bisa Kita bisa melayani langsung Melayani Iya Tidak independen Tetap butuh Tapi dalam syarat dan ketentuan Yang berlaku Yang berlaku Oke guys semakin seru Dan kita akan Lanjut lagi Dengan pertanyaan-pertanyaan kalian Dan saksikan way out Selalu Guys masih bersama way out Kita disini akan menemukan Bersama-sama jalan keluar kita ya guys Ini kita masuk ke dalam segmen Yang udah kalian tunggu-tunggu banget nih guys Pertanyaan-pertanyaan kalian Akan kita kupas tuntas disini Tapi sebelumnya Bawa teman-teman yang mungkin belum tahu Gimana sih caranya kirim pertanyaan Aku mau curhat juga Atau mau kasih tema yang relate Sama kehidupan kalian Kalian bisa banget ya Hubungin yang ada di bawah ini Oke guys Sekarang kita langsung aja ya Pester ya Masuk ke pertanyaan-pertanyaan Ini tadi sebenarnya Aku udah nanyain sih ke Pester Tapi gak apa-apa Biar kita kupas lebih tuntas lagi ya Pester Kenapa saat aku mulai mendekatkan diri lagi sama Tuhan Malah sering ditimpa masalah Malah sering ditimpa masalah Malah lebih banyak biasanya Itu yang banyak orang ragu mau mulai ikut Tuhan Apalagi teman-teman yang pengusaha Atau memiliki banyak hal biasanya Mereka udah tahu nih Ah ini pasti kena proses nih semuanya Nah jawabannya sederhana Mana yang kita pilih Masalah kita selesai Atau pundak rohani yang makin kuat Nah kebanyakan orang akan menjawab Pundak rohani yang makin kuat Nah untuk pundak rohani yang makin kuat itu Dibutuhkan masalah-masalah yang diizinkan Gitu Jadi ada istilahnya Tuhan cari gara-gara Tuhan cari gara-gara Tuhan bikin masalah Tuhan bikin masalah Memang gitu Yusuf gak buat salah Dapet mimpi Apa yang terjadi setelah dia dapet mimpi Dan dia mendapatkan Besoknya masuk sumur sama kakak-kakaknya Gak lama dijual Gak lama masuk penjara Itu kan Tuhan cari gara-gara Tapi Tanpa disadari Dia makin dekat dengan Pengganapan rencana Tuhan Daud diurapi jadi raja Apa yang dia hadapi Dikejar Saul Hadapi Goliat Tuhan cari gara-gara Gitu Bagaimana dengan hidup kita Ya sama Gitu Jadi Makanya di surat Petos Dibilang gini Perlengkapi pikiranmu Dengan rana berpikir demikian Adalah baik Kalau kita mengambil Keserupaan dalam penderitaan Dengan Kristus Memikul salib Bukan teori Makin menderita makin rohani Bukan Tapi Nantinya Hanya orang-orang yang punya Pundak rohani yang kuat Yang akan dipercayakan Perkara-perkara besar Yang memang Tuhan percayakan Jadi sebenarnya ini pilihan ya Pester Pilihan Pilihan Kalau memang kau mau ikut Tuhan Ya siap untuk diproses Siap untuk dimurnikan Ya Aku setuju sih Karena Apa ya Kadang-kadang kita Dulu ya Pester Pas aku baru-baru pelayanan ya Maksudnya baru-baru aku Mengaktifkan diri Wah udah berapi-api nih Udah rohani nih Tapi ternyata Ada hal-hal yang Menurut aku itu oke Tapi mungkin menurut Tuhan Itu tidak Tidak murni gitu Pester Jadi kayak Misalnya soal uang Atau soal karir gitu ya Jadi kadang-kadang Itu ditempa sama kita Supaya apapun yang kita lakukan itu Semakin Sesuai dengan kehendak Tuhan Nah itulah pilihan kita Siap gak untuk proses-proses Pemurnian itu ya Pester Pilihan ada di tangan kamu guys Oke lanjut Pester Kita bahas Pertanyaan berikutnya Halo Pester Teman baikku Pengen ngelakuin pelarian Dengan berjualan online Tapi hanya ingin Menipu customer Buset Karena usaha sebelumnya Bangkrut Aku harus kasih saran apa ya Ke dia Koke Fede banget loh Jujurnya Pertama ya Itu bukan pelarian Itu kejahatan Itu kejahatan Itu tindak kriminal Itu tindak kriminal Itu bukan pelarian Iya bener Jadi ya udah kasih saran yang jelas lah Kasih saran pasti Cuman kadang kalau dikasih saran Yang ada tadi dimusuhin gimana tuh Pester Yang gak apa-apa juga Paling-nggak kita udah menjadi terang Iya betul Bahwa Mencari keuntungan dengan cara merugikan orang lain Ya jelas itu bukan hal yang berkenan di mata Tuhan Iya betul Ya kamu harus kasih saran dan Kuat dengan prinsip baik kamu Oke dan mungkin Bawa dalam doa juga kali ya guys ya Eh buat kamu Biar siapa tau kan Bukan siapa tau Semoga roh kudus memimpin temen kamu itu Supaya bertobat Lanjut ya Pester Halo Pester Saya sering berkonflik dengan ibu saya Dan saya memutuskan untuk sementara lari dari rumah dan tinggal sama temen saya di kosan dia Ternyata temen saya malah suka memanfaatkan saya apalagi soal uang Apa yang harus saya lakukan Ya Jadi ketika Apalagi internal rumah ya Ketika konflik belum selesai Kalau kita memutuskan pergi Kita sedang pergi membawa konflik itu Ini gini Misalnya saya konflik sama kamu Oke Nah kita kan temenan Artinya Waktu kita temenan Kita memiliki Ikatan Secara emosional Karena kenal Iya dong Iya Nah Ikatan secara emosional itu Gak bisa dilepaskan begitu aja Makanya Misalnya Saya berantem nih kamu Terus udah kita pulang Saya makan Meskipun kamu gak ada di sebelah Karena ada ikatan emosional dan berselisih Seakan-akan kayak ada di sebelah Kepaitan itu nempel Doa muncul muka kamu Mau makan Mau ini bukan Bukan kayak orang jatuh cinta Karena ada masalah ikatan Jadi itu gak mungkin Meskipun dia pindah ke kosan temennya Gak akan selesai Karena ada ikatan batin yang harus diselesaikan Harus diselesaikan Iya Makanya di dalam Matius 5 ya Kalau gak salah dikatakan gini Kalau kamu mau memberikan sebuah persembahan Lalu teringat Akan sesuatu di hati saudaramu Tentang engkau Tinggalin tuh persembahan Berdamai dulu sama orang itu Baru balik lagi kasih persembahan Jadi kita gak boleh menyimpan kepahitan ya Pastor Menyelesaikan Tapi gimana dengan kasus yang tadi aku bilang Pastor Misalnya Udah dicoba nih terus-terusan Apa namanya Untuk menyelesaikan konflik itu gitu Dengan damai Dengan jadi terang Dengan mengasihi Tapi sampai akhirnya mental kita sendiri yang rusak Sehingga kita berusaha untuk menjauh dari orang-orang itu gitu Itu gimana Pastor? Kalau dia kan kita punya circle ya Kalau dia circle luar kita Ya sudah lah Ini circle dalam? Kalau circle dalam Kan bisa Keluar kamar mandi ketemu Mau makan ketemu Mau tidur ketemu Makanya Pengen lari kan dia? Nah makanya Kadang-kadang orang berpikir gini Kalau saya ngomong gini ketahuan umur Ada istilahnya doa power ranger Apa tuh? Power ranger tuh kan film Anak-anak yang berlima Duga power ranger Iya itu dia Jadi banyak orang berpikir gini Ketika dia doain mamanya Atau mamanya doain dia Tuhan biar mamaku ini berubah Dan anakku ini berubah Lalu tiba-tiba jam 12 malam Mamanya bangun dan berkata Saatnya berubah Oh cepat ya Lalu besok Berubah minggu depan kesaksian di gereja Kadang-kadang butuh 10 tahun OMG 12 tahun Kalau dia udah sampe rusak mental gimana Pester? Jadi gini Kerusakan itu Kita tidak bisa gantungkan ke kondisi mamanya Jadi apakah dia akan rusak terus Selama orang terdekatnya tidak pulih Itu tidak akan jadi solusi Kalau dia rusak oke Carilah satu source perbaikan Source perbaikan maksudnya? Maksudnya konsultasi ke psikiater Datang ke hamba Tuhan Atau lakukan hal-hal yang bisa memfilter Tapi bukan berarti menghindar Karena itu sirkel dalam Ini yang banyak terjadi di rumah Makanya banyak anak berdoa Supaya aduh kalau bisa kuliah di luar kota deh Bukan karena kampusnya lebih bagus Pengen cepat-cepat pergi dari rumah Dan buat teman-teman yang lagi berpikir kayak gitu Wah mendingan cabut deh ribet di rumah Dan akan ngekos sendiri gampang Tidak sesederhana itu Tidak sesederhana itu Ketika konflik di rumah belum selesai Kamu gak akan punya power yang penuh Untuk menghadapi Godaan-godaan ketika kamu sendiri Kalau tidak apalagi tidak ada support system Yang memadai Satu saat itu akan muncul Gak hilang Muncul Krisis konflik itu Karena belum selesai Jadi Kalau kita berharap Keluarga kita Atau orang-orang yang kita kasihi berubah Ya kita Apa ya Kita juga memberikan mereka proses Untuk berubah ya pasalnya Jadi tidak Doa power ranger Kita aja perlu waktu kan Iya Kita pun perlu proses Saya aja pun gak perlu waktu Iya Betul Oke Lanjut ke pertanyaan berikutnya Pester Kondisi di rumah saya sangat kacau Orang tua sering bertengkar Saya saat ini terjerat dengan narkotika Wow Dan minuman keras Apa yang harus saya lakukan Untuk lepas dari semua ini Terbanyakan memang dari rumah sih Pester Iya Itu dia bener sih Jadi Itulah kondisi yang ada Iya Makanya Banyak banget Saat ini orang-orang masuk dalam pernikahan Dalam kondisi sebenarnya gak siap Gak siap Karena kadang Pernikahan pun jadi pelarian juga kadang Iya Pengen cepat-cepat keluar dari Perkara yang ini Iya Tanya masuk ke perkara berikutnya Iya Jadi saran saya sih Mencari satu Pola Apapun itu Yang bisa membantu kita Untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan Gitu Jadi apapun itu Temankah atau apakah Karena kita tidak bisa Menggantungkan Kondisi keluarga Ini saya banyak alamin Saya banyak dampingin anak-anak yang Aduh kayaknya Yang perlu direhapsi bawa mamanya gitu Tapi masa iya Kondisi kebaikan dia Selalu bergantung lewat Kondisi papa mamanya yang belum pulih-pulih Nah dia harus cari seorang sendiri Bersama Tuhan Dan Dan saya percaya Tuhan pasti menolong Orang-orang yang kayak gini Tapi jangan pernah Harapkan dan gantungkan Kekuatan kita Dari Ademnya orang tua Itu jebakan Batman nya disitu Dan akhirnya kita akan membuat satu pola Ya gue begini Karena bokap nyokap gue gak kelar-kelar Ya lo enak keluarga Gue keluarga berantem Emang enak ngeliat Bokap mukul nyokap Lo pikir enak Jadi menurut gue sah-sah aja Kalau gue Halu Kalau gue ini Nah itu adalah jebakan Batman selanjutnya Nah itu gak akan ada ujung Dan one day Kalau kamu jadi orang tua Kamu gak punya pembenahan Kamu juga kan perlakukan istri dan anak Kayak gitu Karena kepahitan itu ya Karena gak punya Gak punya pembanding Gak diselesaikan Gak dikelarin Orang tua Orang tua pukul-pukulan Kita gak punya filter Dan satu saat kita nikah Apakah ada jaminan yang kita gak pukul-pukulan Yang kita dapatnya begitu Nah pentingnya intervensi Tuhan Menjadi way out Dari problematika Konflik keluarga yang Yang gak selesai-selesai Kalau kita terus-terusan berharap orang berubah Itu susah Termasuk keluarga Atau apalagi orang tua Kita susah lah Untuk merubah itu Jadi kayak Ya menerima kondisi Kita terlahir disitu Kita terlahir disitu Sehingga Kuncinya bersyukur aja Kalau kita jadi orang yang Menurut kita Paling Paling warah saat itu Jadi Bersyukur aja disitu Dan justru gini Kita kayak Justru harusnya Kita mempunyai kasih Kristus Untuk Apa ya Menerima Mengerti Kalau orang itu Tidak seperti kita Jadi justru Harusnya kita lebih Iba gitu Saya punya pengalaman Jadi seorang Dia usianya 28 tahun Saya dapetin dia Pembunuh bayaran Pengedar narkotika Dan Gak karu-karuan Lalu dalam Dalam sharing itu Dia sampaikan Salah satu Pemicu Dia jadi seperti itu Jadi dia tinggal Di daerah NTT Dia 11 bersaudara Nah satu ketika Keluarganya ini Benar-benar miskin Dan gak punya Makanan Stok makanan Jadi Ibunya Membawa dia Ini si bungsu Pergi ke pasar Ditukar 2 ekor ayam Jadi Anaknya ditaruh di pasar Ibunya bawa 2 ekor ayam Pulang Disitu dia kecewa banget Bahwa dia Diperlakukan oleh orang tuanya Seharga 2 ekor ayam Dan itu real Dan disitu Benci dia Marah Dia kecewa Dan dia brutalnya Gak tau Pelariannya gak ada ujung Sampai one day Dia ketemu cintanya Yesus Dan pelariannya Berhenti disitu Orang tuanya berubah Tidak Tidak Dianya yang berubah Dan sekarang dia jadi Hambatuan Mengembalakan satu gereja Di daerah Pluit Dan hari ini Dia mengembangkan Dan sangat Sangat indah Kehidupannya Jadi dia tidak bereaksi Dari kondisi orang tuanya Tapi dia bereaksi Berdasarkan cinta Tuhan Yang nyata Atas hidup dia Dan itu menyebabkan Dia tetap punya masa depan Sekalipun Kondisi keluarganya Belum Membaik Dia bisa mengasihi Keluarganya gak? Bisa Karena dia mendapatkan Sebuah pancaran lain Sekalipun keluarganya gak bisa Dia diadopsi oleh Bapak Surgawi Kebutuhannya terpenuhi Tadi itu kita bilang Dia penuh dengan cintanya Tuhan Sehingga dia bisa memberikan Tidur enak Melayani orang lain Kejiwaannya oke Itu pasti prosesnya gila-gilaan Pasti 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 lah Dari kecil aja udah dijual sama dua ayam Itu hancur banget pasti Iya Wow luar biasa ya guys Jadi memang Kalau kita Ya ingin belajar mencintai Seperti Kristus juga Ya siap juga Hancur gitu Siap untuk dihancurkan Untuk menjadi sesuatu yang lebih baru ya Pester Ditempa untuk menjadi emas yang murni gitu Hmm Luar biasa Pertanyaan berikutnya Pester Hello way out Adik saya memilih berhubungan Dengan beda keyakinan Karena ditinggal nikah oleh pasangan sebelumnya Oke Jadi Oke ngeri Bagaimana cara menasehati dia Saran saya sih ya Dia lebih butuh didampingi dibanding dinasehati Hmm Karena dia kan Karena dia sudah tahu juga Dia hancur hatinya gitu kan Jadi Kadang-kadang ini yang terjadi Banyak banget Keluarga-keluarga Anak Tuhan Ketika anggota keluarganya memutuskan Bangun hubungan Atau menikah dengan kepercayaan lain Langsung dimusuhi Langsung diusir Langsung dijauhin Langsung di larang Gak boleh pokoknya gak boleh gitu Kalau diomongin ini salah Dia udah tahu lah Iya dia tahu Cuman kan Struggle-nya kan lebih dari Dia kan dipenuhin sama yang ini Itu dia Itu dia Itu problemnya Nah kalau kamu gak mau diambil Ya kamu penuhin dong hatinya Itu poinnya Makanya bagaimana cara menasehatinya Berhenti menasehati Dan mendampingi Dan mendampingi Di dalam suka dan duka Isilah kasih itu ya Hati dia Sehingga kita pun Bahkan gini ya Kita tetap bisa bersahabat Apalagi itu keluarga kita ya Dengan orang-orang yang memutuskan Meninggalkan Yesus Dan tidak lagi percaya Yesus Bahkan pada yang gak beragama Sekalipun Kita tetap bisa membangun Sebuah relasi hubungan yang indah Makanya kadang-kadang Yang dibutuhkan telinga Tapi yang kita kasih mulut Yang dia butuhkan Dan ini kan Perang kasih sayang Jadi kalau kita masuk Hanya dengan menasehati Tidak mendampingi Kita akan hilang Wow Guys ini seru banget ya Jadi kita disini belajar Bahwa Dengan kasih Kristus Kita bisa Menyelesaikan masalah kita Tapi I know I know Itu tidak segampang itu Kita nanti akan bahas Di segmen berikutnya Nanti kan white out Guys masih di way out Kita akan mencoba Mengupas tuntas Persoalan-persoalan kamu Dan pertanyaan-pertanyaan kalian Tapi karena masih banyak Kita minum dulu pester Haues juga nih Biar gak Tegang-tegang banget nih Gara-gara pelarian Lanjut ya pester ya Pester boleh gak sih Kalau lagi stres Pelarian ke drama Korea Dan juga main game online Ya asal semua dalam koridor yang cukup sih Ya Sesuatu yang berlebihan itu gak baik Itu oke sih Drama Korea oke Game online juga oke Yang gak oke itu adalah Berlebihan Dan dua-duanya punya potensi untuk Kecanduan Ya berlebihan Berlebihan kan Ya tapi kalau misalnya Kamu nonton drama Korea Gak mandi Gak gosok gigi Gak keluar Habis itu tiba-tiba Ngomong sama Ani Baper sendiri Terus tiba-tiba Memandangi jendela Hujan-hujan Terus Melo sendiri Terus kecewa sama orang Karena Kecewa sama pacar kamu Karena gak sesuai Yang sama drama Korea Terus menghayati Kesedihannya Kok hidup gue gak kayak Yang ada di ini gitu kan Ya mungkin Ganti film action Habis itu Pokoknya intinya Harus punya kontrol ya Pester ya It's okay kalau kita Menonton Korea Main game online Tapi game itu ya Game itu kan Awalnya mungkin untuk Digunakan orang Untuk membunuh waktu Tapi game sekarang tuh Gak kayak game dulu Makanya gak ada yang Kecanduan main congklah Bisa Anak saya kok Kecanduan bundu ya Bapak pendeta Gak mungkin Tapi kalau kita lihat game sekarang Bukan untuk bunuh waktu Dan Memang game itu Didesain untuk orang Bisa edit Makanya Dikontrol diri Tapi Itu jadi sangat penting Sebelum memulai Tapi itu bukan sesuatu negatif Jadi sebelum mulai Kamu batasin dulu nih Ini cuma buat Killing time Dari jam 8 Sampai jam 9 Misalnya gitu ya Terus aktif juga Korea-koreanya Jadi Jangan sampai tadi Pester bilang Lupa mandi Lupa gosok gigi Gak keluar rumah Jangan gue Semuanya yang 18 plus plus Ya itu bisa Ngerusak otak Nanti itu Oke lanjut Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Kak Saya seorang Extrovert Dimana saat Saya sendiri Ngerasa gelisah Dan saya sering Menghubungi teman-teman saya Sampai mereka Ada yang merasa terganggu Menurut kakak Hal yang saya lakukan itu Betul atau tidak Ya pertama Kondisi itu Soke lah Gak apa-apa Tapi kalau sudah Ada komplain Dari teman-teman Waktunya kita mencari Alternatif lain Cari yang lain Kita juga Ya mungkin itu Salah satu alternatifnya Karena Ketika kita punya masalah Lalu Membuat orang lain terganggu Itu akan Sangat gak enak sih Dan itu akan Mengganggu kita juga Memang ganggu yang lain lagi-lagi Iya Makanya kan Sesuai dengan tema kita Pada hari ini Jangan Jangan terjebak Dalam pelarian yang gak ada ujung Kenapa? Karena nanti gak ada teman Jadi pada males Iya kan Nanti orang-orang pada bikin Satu WhatsApp Grup baru yang gak ada Kamunya Jadi kita buat yang baru Gak ada dianya Kok sepi ya Tiba-tiba Iya lah Udah banyak grup-grup baru Yang tidak ada anak Boleh sih guys Curhat Cuman Lihat-lihat waktu Lihat-lihat tempat Mungkin kalau dia lagi Sibuk juga ya Jangan Lagi pacaran Angkat dong Kalau bisa Ada waktu buat pacar Tapi ganggu yang gak ada Wah Posesif Posesif Semua pokoknya Intinya jangan berlebihan ya Pester Oke Lanjut Halo Kak Marjis Kak Pester Selama ini Aku kalau pelarian Selalu mengarah ke yang negatif Coba dong Contoh pelarian positif Yang bisa aku lakukan Oh iya Aku mahasiswi Semester 4 Pelarian positif Rajin menabung Rajin berdoa Berkarir Olahraga Rajin baca Alkitab Ya betul Kalau optionnya pasti Ya orang udah tau lah Relatif Kadang-kadang Bisa atau enggak Melakukannya Actionnya Iya Kadang-kadang ini yang menentukan nih Jadi kayak gini nih Perumpapan aja Kayak di dalam kita Ada dua Anjing hitam dan putih Katakanlah yang putih itu Bagian baik kita Yang hitam itu bagian Nakal kita Atau buruk kita Nah Kalau dua anjing ini berantem Yang menang yang mana Yang paling sering kita kasih makan Oh Yang paling kuat Iya yang menang pasti Kalau kita enggak pernah kasih makan Manusia baik kita Manusia rohani kita Maka ketika kita Membutuhkan pelarian Jendrenya akan muncul ke Yang negatif Meskipun dia tau Gitu Nah makanya ketika dia Sering kasih makan sebelum kejadian Krisis Yang membutuhkan pelarian Maka dia akan Tetap Dalam koridor yang Yang tepat gitu Misalnya Misalnya diolahraga Gitu Atau dia Mengupgrade diri Atau dia Ikut program baca alkitab Sehari abis Gitu misalnya Atau ikut apa gitu Jadi Indinya banyak gitu Apa Gak Gak melebarnya Sebenarnya itu Sangat ditentukan lewat Apa yang dikonsumsi Setiap hari Jadi Untuk menentukan mana positif Apa yang kita Konsumsi ya Jadi kalau kita mau larinya Ke hal-hal yang positif Ya Perbanyak aja dengerin firman Dan ini tidak tergantung Lewat semester berapa Karena dia kan bilang Semester 4 Jadi mau semester 1 Dan Ini juga Cuma jangan kelamaan ya Itu kan masalah baru ya Kalau gak lulus-lulus kan Masalah baru ya Iya Benar Benar Semangat Semangat Pasti bisa Bagus sih Kalau kamu udah punya tujuan Pengen ke positif ya Itu udah langkah awal yang bagus Next Terus Their way out Aku males banget ibadah Apalagi selama pandemik Ibadah dilaksanakan secara online Jadi kurang terasa feelnya Kurang Bebasnya ya Aku lebih memilih hangout Bareng teman-teman Gimana tuh semester? Ya ini banyak terjadi sih Banyak sih Memang sulit sih ya kan Ibadah online tuh selalu jadi dilematis Dari awal Kalau Kita punya smart TV Lumayan ngebantu Meskipun gak ngebantu banget Kenapa? Layarnya gede Tekstnya jelas Bassnya nendang Flow acaranya jelas ya kan Oh lagi pujian penyembahannya Oh lagi suruh duduk Ya kan Nah sekarang masalah Kalau kita pakai handphone yang kecil Lalu keluarga kita berdelapan Maka itu akan sulit Kita lagi duduk apa suruh berdiri nih Duduk coba Kalau bisa diulang lagi kan Cuma ngikut-ngikut yang di samping Kalau diri diri Dan itu nah makanya Masa pandemik Adalah masa dimana Keadaan menunjukkan Sesungguhnya kita males apa enggak Bener-bener nyari Tuhan atau enggak? Pertanyaannya apakah kita setelah on set Tiba-tiba jadi semangat Dan tidak kepengen hangout sama orang lain Belum tentu juga Jadi makanya kita berkata Jangan menjauh dari pertemuan ibadah Maka ibadah sejatinya Bukan di ibadah online Itu adalah sebuah selebrasi mingguan Hubungan kita ke Tuhan Betul Nah supaya kita membangun hubungan kita setiap hari Bukan berdasarkan instrumen yang ada Betul setuju Pak Tapi memang dengan instrumen hati kita ke Tuhan Dan itu lebih pure dan lebih Lebih apa ya Lebih organik Dan lebih dapet feelnya sih Kalau misalnya kita memang tujuannya Beribadah itu untuk mendengarkan firman Tuhan Untuk kalau kita memang kangen rindu Untuk bertemu sama Tuhan gitu Jadi bukan karena audionya bagus Lampu spotlightnya keren Pendetanya ganteng Jadi jangan bergantung sama itu ya Pastor ya Berarti tidak bisa bergantung pada feel juga Iya kan Kadang kan ada orang bilang gini Saya Pak kalau kalau yang gereja itu Baru dari awal aja udah kayak berinding-berinding gitu Iya kan Loh kekuburan juga orang merinding Iya sedangkan yang ini pendetanya ngantuk misalnya gitu Garing jarum jatuh aja kedengeran Sulit sih karena feeling itu gak pernah stabil Oke Yang stabil itu iman Iman ya Kalau kita haus terus mencari firman Tuhan Mau ngantuk kek, mau apa kek Kita bakal tetap pingin Apa sih yang Tuhan mau sampein ke aku hari ini gitu ya? Saya pernah di pelayanan di Myanmar Pendalaman Myanmar? Myanmar Pendalaman Nah jadi pas masuk Emang masih bisa disana? Bisa bisa Ibadah? Bisa Nah ibadahnya alat musiknya pakai gong Dari awal sampe abis Jadi nyanyi lima lagu Gak pakai gitar gak pakai apa Dung Lumayan ya kayak Itu gak ada kuncinya gak ada apa Makanya kalau kita terbiasa dengan feel ritme yang jendrenya Wih ntar lagi reggae ini ntar lagi ini Makan setengah mati Dung Iya betul Oke next Langsung kita bertanya ke pertanyaan berikutnya Halo Kak Aku kalau lagi marah suka melampiasinnya ke makanan Ih kok kayak aku sih? Sama dong Ini jadi melar Beberapa teman aku bilang itu namanya emosional eating Padahal tubuh aku makin membesar gara-gara makan terus Gimana ya cara aku mengotasinya? Ini aku juga bertanya Pester gimana tuh? Jadi kalau lagi marah yang pertama Dilihat dulu ojek-ojek online yang ada Wah itu justru penghiburan apalagi ada diskon Pester Terus stok-stok makanan di rumah disingkirin Tapi itu ya makanya Asal jangan berlebihan kayaknya itu masih sehat sih Gitu ya? Iya makanya kan ada literasi yang bilang bahwa Coklat atau dark coklat itu Bisa merendahkan stress Iya merendahkan stress betul Susu Ada orang yang Tapi Tapi itu sesuatu yang real ya Jadi jangan dianggap itu sesuatu yang negatif Istri saya kadang bilang gini kok Laki gue kalau lapar resek emang iya? Gitu gak? Jadi memang Perut terbuka hati terbuka Iya Betul itu sinkron itu Pester Perut terbuka hati terbuka Sama aku juga gitu Iya Jadi itu tinggal kita jaga aja Gitu Atau ya taruh aja timbangan dimana-mana Hahaha Betul Di kamar keluar tempat Di depan kulkas Di depan kulkas taruh timbangan Nih ada pertanyaan tambahan nih Pester Aku Penasaran nih Dari tadi kita ngomong pelarian A, B, C Banyak orang udah larinya tepat nih Pester ya Ke gereja Ke pelayanan gitu kan Cuman akhirnya Di pelayanan sendiri dia pingin lari gitu Pester Karena Banyak di Apa sih Di dalam gereja atau di dalam komsel Itu isinya orang-orang yang menghakimi Karena tadi Pester sempat bilang kan ada yang merasa Lebih kudus gitu kan Atau punya paham teologi yang mungkin tidak sama Gitu kan Jadi sehingga kita tertekan disitu Iya Nah banyak orang yang akhirnya jadi lari dari pelayanan A Ke pelayanan B Ke gereja C Ke gereja D Itu gimana tuh Pester Iya Oke jadi gini Mungkin ini bukan opini yang populer ya Which is ini mungkin akan bertentangan dengan pemikiran banyak orang Banyak orang Saya percaya bahwa Semua orang diproses Orang bilang kalau benih itu dicabut Ditanam lagi Dicabut lagi Benih itu akan mati gitu Iya Tapi kehidupan bertuhan sangat Membutuhkan kesimbangan Antara roh jiwa dan tubuh Iya Nah kadang banyak orang rohaninya sembilan Tapi kejiwaannya dua gitu Iya Iya Pas pulang ke rumah Orang tuanya bilang Kok muka lu cembetut gitu Dari mana sih Dari gereja Hah Ini karena gereja penuh dengan suka cita Gitu kan Ini roh apa nih yang masuk gitu Iya Nah kalau menurut saya Kalau sudah berlebihan Sampai mengganggu sirkulasi kejiwaan Break Mening Mening Cut gitu Jadi gak masalah ya Gak apa-apa Kalau kita pelayanan mungkin Putuskan jadi jemaat dulu dah Oke Kalau jemaat juga masih toksik Ambil waktu dulu lah paling gak Gak perlu langsung berjemaat dimana-mana Karena sebenernya pelayanan sejati itu Tadi Pester bilang ya Langsung direct ke Tuhan sebenernya Iya Iya Jadi gak salah juga sebenernya Sebenernya itu bukan hal yang salah Karena Gimana kita mau Membetulkan orang lain dalam pelayanan Betul Sedangkan kita sendiri Penuh dengan luka Iya Nah kita perlu ambil waktu Dan ini penting Tidak bisa berbarengan Pemulihan Dan pelayanan Pelayanan Kita berharap kita terluka Akhirnya pelayanan semakin melukai Dan kita berharap kita sembuh dari pelayanan ini sendiri Hmm Itu kan tidak masuk akal Iya Cuma kadang-kadang Tidak populer Masa lu berhenti Iya Iya Kayak dikutu loncat orang ngomongnya gitu Iya Lu gak Kayak gak Makanya banyak orang gak berani keluar dari mulut Kalau dia capek Dia nek Diposen Apa kata orang Jadi dia diem-diem aja sampe Bum meledak sendiri Meledak sendiri Daripada meledak Mending ambil langkah-langkah pencegahan Betul Setuju Minta izin aja berhenti pelayanan dulu Berhenti beraktifitas secara rohani dulu Lalu fokus kepada sebuah pemulihan Betul Kalau tetap tidak diizinkan dan tetap dipaksa Ya cut aja dulu Iya Iya Dan menurut aku pester Kalau pelayanan sejati Atau ibadah sejati itu Dimana kita akan Terus mencari kebenaran ya pester Iya Tidak mutlak kebenaran itu Cuma di satu tempat itu gitu Iya Jadi kebenaran itu Ya kita harus semakin cari Semakin cari Mana yang menurut firman Tuhan itu Paling benar ya pester Oke guys Jadi kita udah Jawab pertanyaan-pertanyaan kalian Sekarang aku ingin minta kesimpulan dari pester nih pester Gimana nih tentang pelarian Gimana caranya supaya kita Terus bisa lari ke tempat yang positif Oke jadi Ketika Sakeyus ingin mendapatkan sebuah solusi dari krisis yang ada Dia naik ke atas pohon dan dia berharap dia mengalami mujisatnya di atas pohon Dan dia berjumpul dengan Yesus Lalu Yesus berkata turun Aku mau makan di rumahmu Rumah selalu menjadi tempat Dimana dimulainya Sebuah kehidupan dan juga penyelesaian dari begitu banyak pelarian Kayak baju yang saya pakai Di rumah Dimulai dari rumah Jadi bangunlah rumah Karena waktu kita kenyang kasih sayang di rumah Kita gak mungkin jajan kasih sayang di luar rumah Dan kita gak akan jadi orang asing Yang akan berpetualang tanpa ujung Kembali ke rumah Karena dimulai dari rumah Wow luar biasa statementnya Oke guys Semoga ini bisa menginspirasi kita semua Karena kita tahu lah ya Emang masalah gak gampang Tapi kalau bersama Tuhan pasti bisa Buat teman-teman semuanya Saksikan Way Out terus Masih bersama saya Marji Dan juga Diri Pati Nasarani Wah Saksikan Way Out Sampai jumpa di lain waktu God bless you